Intro Dengan melihat kondisi keadaan rumah petak yang berukuran 4x7 meter persegi, tanah bantuan dari warga, nenek Beni yang hidup sendirian, suaminya telah meninggal dunia setahun yang lalu, dan tidak mempunyai anak. Untuk menyambung hidup, nenek Beni hanya mengharapkan bantuan dari para tetangganya, dengan keadaan yang sangat memprihatinkan, dengan sanitasi yang jauh dari kata sehat, ditambah lagi ketersediaan air yang tidak mumpuni. Saat dijumpai nenek asal Banten Jawa Barat tersebut, mengharapkan bantuan selain dari makanan dan juga mie instan, terlebih dengan atap rumah yang bocor jika terjadi turun hujan. Selain itu tidak adanya penerangan listrik, menambah kondisi pilu nenek Beni. Nenek disini sendiri tinggal? Mendiri. Suami? Ya, tak ada anak. Bami kan meninggal, jadi sendiri. Mata ini, mata ini gelapkan, air pun tak ada. Nenek ngambik, nampak mata ini. Mata ini tak berapa nampak, nyendoknya gini kan. Sementara itu, saya melakukan peninjauan Lurah Harjo Sari, Fatwa Lukmana, mengatakan bahwa jajaran perangkat kelurahan bersama warga, telah menindaklanjuti warganya yang masih membutuhkan bantuan, terlebih bantuan air bersih dan juga instalasi listrik. Pemasangan listrik, kita sudah membicarakan juga dengan salah satu rumah warga untuk menumpang listriknya, dan juga ada warga yang sudah menyumbangkan kabel dan sekaligus dia ingin memasangkan instalasi di rumah ibu ini. Dengan bantuan yang diberikan oleh warga terhadap kondisi nenek Beni, diharapkan mampu membantu dan meringankan keadaan nenek Beni yang sudah tinggal puluhan tahun di Kabupaten Karimun. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepelawan Riau, Aziz Maulana melaporkan.